Pasar Lawak Cinde Pasar Lawak Cinde sudah eksis sejak tahun 1960-an dan masih ada sampai sekarang. Bahkan makin berkembang dan tambah rami. Mugolah sawit lagi turun, karet lagi turun, mugolah krisis moneter. Katik cerita masih rami itulah Cinde nih yang katanya gagal-gara TikTok shop tanah abang jadi sepi. Terus memunculan marketplace pendagang online untuk Cinde, katik cerita masih rami itulah Cinde nih. Apalagi di depan Cinde nih tercogok mal. Tak ngaruh, wong-wong masih nak ke Cinde inilah. Bahkan saking pesatnya perkembangan Cinde saat ini Cinde tercatat sebagai pasar kalangan terbesar di Asia Tenggara. Kantap kan? Kantap. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang Pasar Lawak Cinde ini, Mang Dayak diizinkan untuk insert dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayak. Mohon dukung Mang Dayak untuk selalu ngangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wong Palembang ada di pangku sehari-hari jujur. Pasar Serbo Ado. Pokoknya kalau ke Cinde tanya beh ke mamang yang jualan di sana. Mang, aduh dah ini? Pastilah jawabannya. Ado, tunggulah ye. Biasanya aduh tula. Pasar Cinde ini termasuk kategori kalangan. Karena raminya cuma hari Minggu bae. Pagi-pagi hijablah buka dan biasanya sampai jam sebelasan. Pengunjung yang datang ke sini kadang-kadang tidak nak belanjo. Cuma nisang bae jalan-jalan. Balik dari jogging atau sengaja cuci mato di sini. Karena aduh bae kadang-kadang barang yang unik ditemukah. Sambil jalan-jalan di Cinde Mang Dayat sambil berkelakak dengan salah satu pedagang yang aduh di pasar Cinde. Cinde ini identiknya dengan apa? Kalau yang Cinde tahu? Barun loa. Barun loa tolong memang tak kenal. Barun rongsok. Apa yang paling banyak? Kipas angin rongsok. Kipas angin bekas. Pemba banyu bekas. Alat motor bekas. Alat mobil bekas. Dan alat-alat petukang-petukang lain. Pokoknya di Cinde di dalam dari dulu. Yuh. Nah kalau kan Dewi berapa lama jualan di sini? Saat Saat ada yang bekas-bekas tadi kecuali barang hantik yang tidak kati di sini. Waktu itu? Sekitar tahun berapa lah itu? Tahun 91 tahun 91 sampai tahun 2000an tetap masih barang hantik itu. Boleh katakan tidak cocok ada di sini. Cocoknya di 19 dulu. Keumpulan barang hantik ya di 19. Makanya juga di Cemo'o barang hantik ada di antar barang hantik. Waktu kakak bertambah kali jualan di sini? Iya. Agak di Cemo'o barang hantik jualan di ini. Di Cinde. Tapi kalau kecimpung dewek jualan di Cinde dari tahun 91 itulah apa sebelumnya lah sudah? Aku lahir tahun 78 di Cinde di sini lah. Jadi tahun 91 itu aku sudah boleh kataku sudah SMP. Nah SMP itu bapak yang sudah memang berjualan. Jadi lah familia lah. Saya gini. Jadi kita reka. Selain bapak yang ini aku juga melalui. Nah karena pikir saat itu Cinde di dewek pas sebenarnya hantik. Pasal Cinde di dewek wanggap hantik. Hantik yang tadi lah ada makam-makam lama, makam kuno. Jadi saat kita jual di sini uang dari luar negeri itu lebih kenal di sini. Nah akhirnya terbukti. Yang di 19 dulu hilang untuk dagang hantik banyak beralif di sini. Gantung kan tahun 90-an jualan tamu kali hantik ini. Atau ingat tahun bapak waktu jualan lah 70-an. Mak mana suasana Cinde jaman dulu? Nah itu dia. Jadi semakin banyak jumlah orang yang minam semakin banyak juga yang berkunjung. Dulu cara berpikirnya Oh enak baru ya untuk apa yang buru. Namun-namun dengan kondisi sosial ini orang lebih lebih butuh yang bekas lah. Mungkin terjangkau ya. Sekalian macamnya itu. Jadi di jaman itu tidak serami sampai terputar-putar sini. Lorong itu tidak habis sama sekali. Lorong ini tidak ke hati. Lorong itu tidak ada juga. Yang ada Lorong apa namanya yang di Aras Sineplek itu? Tiri, Tiri. Tiri. Yang berjawa anak. Nah itu Aras itulah. Oh mulai dari Sepanjang itulah. Oh ya dulu Sineplek itu Sepanjang itulah dulu tuh. Ya nah tapi ada istilahnya tuh ada yang jual mingguan ada yang berjual setiap hari. Berjual setiap hari itu yang aduk kios-kiosnya ini. Nah sepanjang itulah aduk kios. Mereka itu kios macam-macam. Ada yang Nampung blender bekas. Ada Nampung gerindo bekas. Kipas angin. Ada Nampung kipas angin bekas. Aduk kumpungnya bekas. Nah Dari tahun ke tahun itu dia tidak tidak cuma di hari nunggu. Setiap hari aduk. Dan mereka itu ya dapatnya disini juga. Jadi setiap hari disini nih aduk kamburuan seol pelembang ini yang depotnya aduk di rambang yang depotnya di seberang. Itu setiap pagi sobul jam 5 tuh aduk disini. Jadi mereka-mereka itu yang belinya tuh wong-wong yang amir di kios. Jadi tidak main benar-benarin lagi aduk padonya jual. sama itu ya? kalau itu jelas mereka benar. Misalnya ban bekas. Namanya ban bekas kan gondol. Iya. Namanya gondol kan bukan soal bekasnya ada pacak dipakai. Di sini pacak nyulam ban. Jadi aduk-aduk bisa disulam lagi bisa kesannya itu tidak gondol. Jadi kalau misalnya kipas angin buruk dia udah hidup. kipasnya di dupi bodinya dibersihin. Mungkin dikit eh. Jadi walaupun judulnya ini bekas tapi layak untuk dipakai. Kumpah banyak itu juga. Belinya mereka mati. Di sini benar. Nah yang lebih yang lebih kerennya lagi misalnya disini kan ada kayak bubut-bubut eh. Ini bubut namanya. Bubut ini rata-rata yang konsumen bubutnya wong-wong PT wong-wong perusahaan wong-wong proyek. Jadi mereka itu nak nyari apa yang pola yang mereka ini dari hasil asli ini produksi pabrik tidak kata jual ininya terpaksa mereka buat di Cinde. Nempah. Nah yang lebih antik itu lebih antiknya itu yang bikin gambarnya profesor doktor tapi dia udah baca ngawinya ngawinya mungkin cinde yang mungkin cuman tamat yang tamat SMA cuman pengalamannya banyak. Nah contoh sebelah kita ini kan. Jadi buatan profesor kita ngawinya wong-wong. Ini pernyataan yang dikatakan mereka-mereka ini yang konsumen mereka itu rata-rata yang insinyur yang bikin gambar itu. Cuman mereka bisa gambar tapi yang buat di sini. Jadi hal-hal yang itulah yang pacak buat Cinde ini makin lama makin lama iya. Jadi selain yang model ini cuman ada di Cinde untuk di sumsel ini kan. Yang di Cinde jadi aku cuman cuman banyak yang baru belajar hidup. Jadi aku cuman belajar hidup kenapa? Aku cuman adung dolar segini jualannya tidak peluk begitu banyak cuman sepan dia baju dia. kita baru belajar hidup pacarnya masih merah apa yang bisa dijual akhirnya besoknya berkembang lagi jenis jualannya yang lebih lagi mereka saat berkunjung itu mereka tidak menekan sudah dipegang taruh tidak apa jadi kan benar-benar bisa dipakai untuk cuci mata konsumen nyaman iya buat konsumen nyaman itu ciri khasnya aduh kita tidak kelemahan kalau di toko tidak kelemahan lananya tidak beli disini sudah pilih kan taruh makanya akhirnya di barang antik juga aku perlaku gitu dan aku perlaku sesuai ke barang antiknya bukan kita tidak baca mersih ke debu ini karena mereka terbiasa beli barang buruan ada senin debu ini saat mereka beli dalam kondisi nusul sampai sampai saat ini sampai detik ini walaupun aku bisa melakukannya aku bertahan kalau aku jualin di cinde tidak jualin online tidak jual di facebook tidak jual di marketplace karena pembeli aku uangnya berjual di situ jualan mereka beda macam-macam muka teka kancing baju pun jual mereka dan disini harga tuh seribu masih bisa dihargai seribu kalau gitu kan seribu dan macam-macam tidak bisa diprediksi barang mungkin harganya harusnya berapa ratusan ribu disini bisa cuma dapat puluhan ribu nah kalau apa namanya yang rami mainnya hari ini mulai rami main ini tahun-tahun berapa jadi sebelum corona kemarin itu lagi rami ramin lewati corona kemarin bukan tidak kate cuman agak kurang malah pernah waktu jaman covid kemarin yang tidak boleh ini tetap rami seolah-olah tidak takut apa yang diberitakan di TV dan kenyataannya aku juga melok-melok ikut buka dan aku tidak pernah nyaksikan aduh yang kena covid lagi saat buju penyakit pun juga tidak singgah berapa di sini sudah tidak tidak bebas dan sakit itulah kalau dulu di tahun berapa itu ada media yang mengklaim hasil mereka di survei itu kalangan terbesar Asia Tenggara ini kenapa disebut kalangan raminya cuma di hari minggu dan mereka jualan bukan sayur sayur ikan tapi jual-jual macam-macam itu disebut kalangan mereka melapak menggelar sepanjang jalan yang dilewat itu itu diklaim karena hasil yang media itu sudah beraku kunjungan di daerah ini inilah yang paling rami paling luas kalau dia sudah seluas rami ini mungkin dari tahun 2005 kemarin sudah mulai 10 tahun lebih jadi ini garis terus ibaratnya dengan mulai rami dengan pendapatan dengan income masuk dari toko-toko woksinde apa orang banyak berjalan baik apa belanjutnya kita berbicara ini seluruhnya orang yang ada itu memang yang beli ada yang memang mereka itu yang cuci mata terus mereka itu pulang minggu ini mereka datang minggu depan mereka datang karena memang dibuat mereka itu enjoy tidak ada beban tidak ada yang marah mereka angkat barang nah itu mereka terus datang lagi tapi lama-lama saat mereka juga ada duitnya belanja juga jadi kalau bicara bareng hanti toko ini ada di di loko apa ini tadi Gang Danau Gang Danau jadi jalan ini memang pernah ada pelangnya di depan itu disebut jalan cinde welan jadi ini kita berdasarkan pelang yang pampang di situ ya waktu cinde masih ada diakses jalan masih terbuka di pelang itu jalan cinde welan makanya kita namo itu sesuai dengan pelang yang ada biar mudah mudah cantik cinde welan kalau namo secara ini candi walang kan ada berapa candi candi angso candi walang artinya disini candi karena ada candi tapi tidak disebut jalan candi walang jalan cinde welan cinde welan sudah sudah melakukkan dengan masyarakat sekitar cinde ini cinde welan cinde welan akhirnya jalan cinde welan jadi yang paling banyak dicari itu kalau 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 untuk di pasar cinde barang namanya uang yang keliling yang memang mencari sesuai sesuai dengan apa yang diminat ini atau yang minat serang pun ini tapi memang nilainya tahu nilainya mahal aduduknya di galeri bukan di cinde ini tapi demi mereka yang mengangkat kuasa kita tidak jual alat mereka mungkin tidak mampu untuk kategori cinde dan kemahalan itu kita jual kaset nyong jadi ini memang kita pasti untuk ya masker nih lah biar ada daya tarik buat mereka yang penghobi para ngantik tadi ya selamat selamat jualan apa kesan kesannya jualan disini bahkan cerita suka dukanya lah dan kalau memang ada harapan kedepannya pengen apa yang harus kira-kira di kita bagus di cinde itu jadi cinde ini memang sudah melekat untuk dalam negeri kita ini pengunjung cinde ini sampai mancanegara Singapura Malaysia memang mereka sudah pelang-pelangan yang kenal di pasar cinde ini jadi artinya baik itu tempatnya kurasa jangan sempat terpikir untuk menggeser kalau menggeser mereka yang sudah menjadi warno untuk sumsel ini ciri khas pasar yang jual lawan segala macam kalau dia pindah digeser tempat lain mungkin tidak sama dengan namanya berbeda walaupun jualan yang sama tetap hilang dan kedua kalau aku pribadi berjual di cinde ini bukan sebenarnya untuk mendapatkan pendapatan disini ini ajang untuk menjalin satu rahmi bersosialisasi jadi mereka berawal itu kena sekedar barang kita itu jual itu bermacam macam yang berkait dengan masa lalu mereka kamera aduh buku aduh apa semacam peminat barang ini bermacam macam ada yang seneng kamera tapi dia tidak seneng jam yang seneng jam tapi tidak seneng kamera aduh yang tidak seneng kamera seneng jam dia maco buku bayar disini nah kita nyediain kalau itu jadi awalnya itu akhirnya mereka berganti hobi menambah yang tidak seneng jam tadi begoyen seneng jam dan akhirnya terjalin lah terjalin lah selatu rame terus minggu depan lain lagi terjadi lagi kawan aduh yang baru aduh yang baru lagi yang mereka awalnya sudah terpikir untuk mendapatkan kawan baru yang penting untuk penyegiran apa yang bisa digingung kemudian terus ini aduh harapan aku cindih ini kan yang dipakai rame ini itu kalau siang kalau malam sepih disini itu kan terkesan memang angker keburan malah terkesan memang untuk lu enggak tahu jalan melintas ini ngeri ada kawan misalnya kesan ini nah cak mana bisa pemerintah masyarakat Sosanah yang angker itu bisa di bisa dikemas misalnya dulu sempat dengar tempat wisata kuliner yang ada di daerah sempat rencana pindah disini jadi kalau malam juga mungkin aku bisa jadi kalau itu malam juga bisa dijadikan suatu tempat untuk bisa disini bisa serenjal barang antik mungkin bisa jadi tempat kumpul juga tempat kumpul jadi selain menikmati ini bisa melihat sampai malam bisa di jadi karena dulu cinde ini bukan sekedar tempat kita berbelenan tapi lebih dari itu tapi disini tempat kita nyambung silaturahmi kami duduk disini ada berapa ada mangjon mangjen mangwin jadi sebenarnya di belakang layar ini padahal ini tidak dijanjikan tadi sudah dulu tadi ada mangsam itulah obrolan kita seglomit seputar pasar cinde cinde kalau tidak batuk bukan cinde cinde ini ada bukas gerindol bukas bubuk bunyi ini bunyi itu debu debu tapi hebat yang jelas tidak bikin jadi sakit berpanjangan karena kunci penyakit ada di pikiran ini senang hati walaupun spirit yang sempat masuk pikiran senang keluar lagi jadi sana dulu dari obrolan kita mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi menambah kesanah pengetahuan kita tentang kota palembang yang belum ke cinde jaturi keling-keling ke cinde demikinlah video kalau memang ada salah-salah kata baik dari narasi atau video kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih